Mobil minibus Avanza terperosok ke dalam parit di Jalan Kampung Persil, Desa Hegarmana, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jumat sore. Para pengendara sepeda motor berusaha mendorong mobil agar bisa naik ke permukaan jalan. Menurut pengemudi Avanza sering mengatakan, jalan tersebut sering dilaluinya saat akan menghindari tambalan jalan rusak, mobil terlalu ke kiri hingga terperosok. Kondisi jalan sudah lama rusak, belum ada perbaikan dan mungkin inisiatif warga menambal jalan. Sudah lama banget, sudah sering dibenerin juga, cuman karena air ngalir kali ya, jadinya sering rusak lagi, rusak lagi. Harapannya tentunya saling menjaga, dibenerin dengan baik, karena ini jalan rame banget semestinya, jalan akses untuk orang banyak. Sementara itu Jalan Alternatif Cibadak, Cicantayan, menurut Kepala Desa Hegarmana Cicantayan, Unat Direja mengatakan, membenarkan kondisi jalan Kampung Persil mengalami kerusakan dan warga bergotong royong memperbaiki dengan menambal jalan. Dirinya menjelaskan di wilayah kerusakan total jalan terjadi di Kampung Puncak Madura sepanjang 3,5 meter. Terima kasih. Dari Cicantayan, Kepala Desa Hegarmana itu hampir kurang lebih 3,5 kilometer, terutama ada ruas jalan Cia Angsana, Puncak Madura, yang memang itu sudah rusak total. Sudah batuhnya juga kelihatan dan itu juga mereka yang namanya masyarakat, itu punya harapan untuk segera diperbaiki. Dari Cicantayan, Kepembuatan Sukabumi, Muhammad Ujang Hiriaman melaporkan untuk Dinamika.